Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Sekretaris Komisi 2 DPR Profesi Jawa Barat Yonandar Eka Perwira meminta permasalahan dalam kesuksesan program petani milenial segera diselesaikan. Menurutnya hingga saat ini program petani milenial belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, padahal setiap tahunnya Jawa Barat kehilangan setidaknya 100 ribu keluarga petani. Program petani milenial yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat baru-baru ini belum berjalan dengan baik. Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yonandar Eka Perwira mengkritisi program tersebut melihat masih sedikitnya jumlah petani milenial yang berhasil disaring pada tahap pertama. Dari target 5 ribu petani baru ada 2.200 orang yang disaring. Padahal menurut Yonandar, setiap tahunnya Jawa Barat kehilangan setidaknya 100 ribu keluarga petani. Yonandar menegaskan jika mau program tersebut berjalan dengan baik, pemerintah harus sungguh-sungguh, salah satunya dengan memberikan contoh kepada anak muda tentang kesuksesan menjadi petani sehingga bisa memberi inspirasi ke yang lainnya. Yonandar pun meminta kendala yang ada segera diselesaikan, yaitu masalah lahan yang belum memadai, pengetahuan tentang teknologi yang modern, hingga pola pemodalan yang sesuai. Nah, problem-problem yang ada harusnya segera diselesaikan dengan cepat dan diberikan kepastian kapan para petani milenial ini bisa segera mulai menggarap lahannya atau menjadi peternak, atau menjadi pemberdaya ikan, dan lain sebagainya. Saya melihat potensi Jawa Barat sangat luar biasa sesungguhnya. Dan kita memiliki banyak sektor, subsektor pertanian yang sesungguhnya jauh lebih unggul. Misalnya hortikultura, hortikultura ini jauh Barat boleh dibilang, kalau kita lihat dari NTP-nya selalu berada di atas rata-rata. Artinya apa? Artinya paling menguntungkan buat petani. Jadi harusnya ke arah sana menurut saya kalau bicara petani milenial, bagaimana mereka menjadi petani hortikultura yang sukses dengan memanfaatkan teknologi yang paling canggih saat ini. Yunandar menambahkan program ini sebenarnya merupakan amanat perda nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman perlindungan dan pemberdayaan petani Jawa Barat. Program ini pun sebenarnya sudah ada di pemerintah pusat, sehingga harus ada kesinambungan antara pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya paradigma pertanian pun harus diubah melihat negara maju, yaitu pertanian bisa dilakukan di bekas industri dengan menggunakan teknologi seperti hidroponik dan lain-lain.